Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Ternyata dugaanku benar Perselingkuhan asih, ibu dua anak dengan kekasih gelapnya Joko dipergoki tono sang suami Air mata dan permintaan maaf asih ternyata palsu Diam-diam asih melanjutkan berasih masuk dengan lelaki selingkuhannya Alhasil dua anaknya yang masih kecil kurang terurus Kamu ini kebangkitan banget ya Si Anang lapar Kamu sibuk main HP Yaudah sih, mas Makanan kan udah aku siapkan Tinggal ambil aja apa susahnya sih Memangnya Anang sudah besar Bisa ngambil makannya sendiri Aku gak ngargai kerang aku sebagai suami Yaudah Pokoknya, aku gak mau liat kamu lagi ada curi rumah ini Besok, aku antar kamu ke selingkuhanmu itu Ayo Anang Makan dulu kita Sampai jumpa Kelakuan istrinya tak jua berubah Kesabaran tono habis sudah Asih diserahkan begitu saja kepada Joko Lelaki pengganggu rumah tangganya Semangat, aku harus semangat Soalnya nanti malam kan aku mau ketemu semakasih Harus pokoknya Ayo 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 Aku serai kesamper Aku udah gak mau liat dia lagi Yang tukang selingkuh kayak dia Dan aku gak mau musik dia lagi Terserah Kalian mau berbuat apa Terserah Nih Istriku tak serai kamu Mas Dilepas suaminya Asih kumpul kebu dengan Joko Sontoloyo Sontoloyo Iya, Teng Tapi kita harus cari penghasilan tambahan Kalau nanti lupa aku aja itu gak cukup Maksud kamu Aku tuh beban buat kamu gitu Bukan begitu maksudnya Kamu kan tahu Aku hanya pulih bangunan Ini sisa opah kerja Kamu malah Kalau bisa kamu kerja dikuti juga ya Buat bantu-bantu Bantu bangunan Aku ini kerja apa sih mas Yaudah aku mau kerja Tapi pokoknya kita satu tempat Dimana ya Eh Nah Dimana kalau besok pagi Kita ngelamat kerja bareng Di bakmi yang baru buka itu Kebetulan aku bisa masak Yaudah deh Besok kita kesana Ngamat kerja Selain melepas istrinya kepada Joko Tono juga menyerahkan Anang Anak bungsunya yang umurnya 4 tahunan Menjadi asuh istrinya dan Joko Oke Aku pegang kata-kataku Tapi abis Jangan sampai Anang kenapa-kenapa Abis Anang Anang kalau nonton TV itu jangan deket-deket dong Kasih tau ngey Aku anak mau nonton Ihh Cumi lagi Nonton TV jangan deket-deket Anang kenapa nganes sih Hah Udah jangan nganes lagi Abis satu cubit Nugisnya dikasih tau Si aja ngeyap Enang menonton Kehadiran Anang Cilik menambah masalah bagi pasangan kumpul kebo Asi dan Joko Soal biaya hidup Asi Atau tidak mencari Atau tidak mencari Asi Asi Dari tadi aku pandeng gak kadang-kadang Mana Aku tadi nonton TV mas Asi Ibu kali ngeyap Jangan deket anak ya Jadi ibu gak becus banget jangan deket anak Oh kamu gak ngomongin Apa Ngeyap 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 Eh Masa ya Mas Aku tinggal bersama Kamu tau kan Kulis yang terlalu Kulisnya Dan anak aku Harusnya kamu mau menerima aku Mau juga kamu menerima mereka Kok selakan-akan kamu ngancem aku ya Aku tuh gak mencang Aku ninggalin suami aku ini demi kamu Kamu gak dipenuhi TNT sama sekali. Jangan egois, Mak! Kamu! Tak serah, pokoknya besok aku bawa cepatih ke sini. Singkat cerita, Joko dan Asih diterima bekerja di warung bakmi Pak Narto. Joko Kopi, kasih kasih. Kamu juga setiap teman-teman. Tak mau, Om. Aku mau main sama bandanya di sungai. Ayo! Ayo juga! Eh, main suruh! Menangital! write-up-due sau projoba Tidak... Tidak wahmi enak Terima kasih telah menonton 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 Amara Joko Amara Joko menggila bikin si kecil anak meregang nyawa Mas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kemudian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebenarnya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sel 1991 Terima kasih telah menonton Termasih telah menonton Atau Cepat dalam perjalanan waktu sebuah hari akhir sampai kurang agus hampir dua tahun hidup di wilayah mingkir disitulah mulai dari dicubit kemudian dipukul pakai sapu sampai patah kemudian disumut rokok hari ini seperti itu tetapi tanpa diketahui oleh si ibunya ibu kurba sehingga terjadilah terakhir yaitu artinya karena si korban bengkak akibat di jejak atau diinjak sama pelaku kemudian karena bengkak nggak bisa ke kamar mandi digendunglah sama kakaknya kakaknya namanya di inversional B kemudian jatuh jatuh berdua untuk inisial JT kita jerat dengan pasal 80 undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang penyundungan anak kemudian kita juntuhkan juga dengan pasal 338 KUHP pidana tentang pasus untuk pasal pembunuhan karena yang bersangkutan juga sampai meninggal dunia dan nanti kita gali apakah ada unsur kesengajaan atau niat dari sepelaku untuk melakukan perubahan itu kepada si korban itu sendiri untuk ancaman pidana 15 tahun penjara iya pak nyesel sekali pak ya istilahnya saya disini kan ya juga pernah udah dilihatin anak saya itu pak tiga sehari saya masuk sini dilihatin anak saya itu tiga hari pak suruh berdoa lah istilahnya dilihatin anak saya itu dilihatin anak saya itu dilihatin di perimpahannya itu lho pak iya di lus-lus apa ini jidatnya pak iya nggak mimpi pak iya iya di lus-lus gini pak enggak ngomong pak cuman ketawa pak iya iya ketanya ketawa kayak ya istilahnya suruh sabar gitu lho pak iya oh ah iya 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 Terima kasih.